Hi, saya Yohannes Sularso, saya bersama LT Pro, Profesional Makeup Kali ini saya akan memberikan tips-tips makeup yang terbaru Untuk kali ini saya akan memberikan tema yaitu Luxury Flawless Makeup Gimana untuk teknik-teknik dan tahap-tahapnya, yuk segera diikuti Oke, kali ini sebelum saya memulai untuk tahap-tahap makeupnya Untuk tahapan yang pertama, untuk memulai kita untuk bermakeup Kita harus memakai face mist terdahulu, supaya kulitnya menjadi lebih lembat dan lebih segar Jadi kita akan memakai face mist Sekarang saya mulai untuk tahap yang berikutnya Saya akan menggunakan series dari Aquabuse, yaitu Light Lotion Kita taruh di tangan Setelah menggunakan Light Lotion, saya akan menggunakan primer moisturizer Gunanya dari seri Aquabuse yang primer moisturizer Supaya kulit menjadi lebih lembab Untuk selanjutnya, disini saya akan menggunakan cone on mie Ini saya gunakan pertama untuk menutupin bekas-bekas jerawat Disini saya memakai yang paling bawah, seri yang paling bawah, yang coklat Tapi saya menggunakan coklat yang agak mudah Ini aku akan gunakan untuk menutup jerawat Kita tutup dulu Jadi bekas-bekas jerawatnya kita tutup Sekarang kita akan mulai untuk pencampuran foundation Disini saya mulai dari memakai smooth corrector Aku memakai warna yang yellow orange Disini aku akan memakai 50% Ya, kita akan pakai 50% Foundation seri dari Aquabuse Menggunakan yang medium Ini sekitar 25% Selanjutnya, untuk pencampuran yang ketiga Saya menggunakan perfect blend Untuk perfect blendnya ini saya memakai seri yang light Kita gunakan 25% Setelah itu kita akan blend Kita jadikan satu Setelah pencampurannya selesai Kita akan oleskan di seluruh wajah Kita tidak usah terlalu banyak Tipis-tipis saja Selanjutnya, kita akan rapikan Memakai beauty blender Ya, cara mensiasati complexion Biar tidak mudah luntur Yang pertama yaitu Kita harus tahu untuk Berapa persennya untuk pencampurannya Setiap untuk foundation-foundationnya Jadi seperti yang tadi Kita mulai dari smooth Korektornya Kita pakai 50% Lalu untuk yang foundation Foundation cairnya, liquidnya Sekitar 25% Yang aquabust Langsung yang 25% Yang perfect blend Kalau kita perbandingannya tepat Dia tidak akan Bisa luntur Jadi untuk teknik aplikasinya Nanti kita akan ada stepnya juga Jadi ini step pertama Nanti step keduanya Kita akan hanya menggunakan Satu foundation saja Yaitu seri aquabust Yang foundation cair Jadi saya akan menggunakan Step keduanya seperti itu Untuk tahap kedua foundationnya Di sini saya hanya menggunakan Foundation liquidnya saja Jadi seri dari aquabust Yang serum foundation Di sini saya menggunakan Yang light medium Kita rapikan ke semua area wajah Lalu di sini saya akan menggunakan Untuk contournya Di sini saya akan menggunakan Con on me Saya memakai warna yang kedua Kita rapikan Sampai benar-benar rapi Untuk tahap selanjutnya Saya tetap menggunakan Con on me Saya menggunakan warna yang Seri yang coklat Seri yang coklat Tapi saya menggunakan warna yang coklat Yang agak muda Angkat ke samping Karena modelnya dia Wajahnya sudah Tidak terlalu bermasalah Untuk bentuknya Jadi kita hanya menggunakan Sedikit saja Dan dia tidak terlalu Kelihatan tajam Arahnya mulai dari bawah telinga Kita tarik garis lurus Ke cuping Oke Lalu di bagian bawah bibir Lalu di bagian kiri kanannya Kita juga berikan efek lebih gelap Supaya nanti Dia dagunya menjadi Lebih kelihatan panjang Untuk di bagian rahangnya Kita sedikit saja menggunakan Untuk memberikan efek fotonya saja Supaya menjadi lebih bagus Lalu untuk di bagian atas Di bagian atas Di bagian anak-anak rambut Kita kasih juga Kontur yang warnanya coklat Supaya dia akan menyatu Dengan anak-anak rambutnya Untuk tahap kontur selanjutnya Untuk di bagian hidung Saya menggunakan coklat yang muda juga Lalu kita geser ke bawah Ke arah cuping Lalu di bagian bawah-bawahnya Kita rapiin juga Oke Setelah itu kita akan rapikan kembali Memakai Beauty Blender Supaya dia menjadi lebih natural Untuk di bagian hidungnya Supaya dia tidak bersekat Saya akan menggunakan untuk setting spray Untuk selanjutnya Saya akan menggunakan Untuk blush on dalamnya Blush on dalamnya Saya menggunakan seri yang nude Ini nomor 101 Seperti ini warnanya Di sini saya akan memakai Untuk Jari telunjuk saja Ini warnanya bagus banget Untuk seri nude-nya ini Oke Kita akan rapikan Memakai Beauty Blender kembali Sudah selesai Untuk complexion foundation-nya Sekarang kita akan mulai Untuk memakai powder-nya Untuk tahap selanjutnya Di sini saya menggunakan powder-nya Yaitu gloss powder Saya memakai yang ivory terdahulu Ini sebagai lighting Di bagian bawah mata Oke Lalu di bagian dagu Lalu di bagian tulang hidung Atas bibir Dan di bagian Atas alis Di sini saya menggunakan Warna yang ochre Warna yang ochre Kita akan campur Dengan warna yang Ivory Jadi saya akan menggunakan Dua warna Kita campur Kita rapikan ke semuanya Setelah itu Kita akan sikat terdahulu Supaya butiran-butiran Halus gloss powder Yang tidak menempel Bisa Hilang ya Bisa Lepas dari wajah Karena Bekas-bekas Gloss powder yang masih menempel Kalau dibiarkan Dia Tidak akan bisa halus Nanti Untuk hasil akhirnya Yang pertama Seperti yang saya jelaskan Di awal Kompleksenya harus benar Perbandingan persennya Yang kedua Di sekitar Hidung Bibir Dagu Lebih diberbanyak Gloss powder-nya Karena itu akan Bisa lebih awet banget Kalau kita memakai masker Oke Untuk tahap selanjutnya Saya menggunakan Yaitu Compact-nya Disini saya memakai Seri light Dan seri dark Untuk seri light-nya Kita di bagian tertentu Aja Menggunakannya Untuk selanjutnya Yaitu Untuk seri yang dark Nah Untuk seri dark Saya menggunakan Warna yang tengah Kita rapikan Keseluruh wajah Tahap selanjutnya Saya menggunakan Shade and thin kit Sebagai kontur luar Saya menggunakan Yang nomor 02 Untuk caranya Kita akan Kuas keduanya Seperti ini Lalu kita taruh Di tangan terdahulu Senyum Kita oleskan Mulai dari atas Kita tarik ke tengah Lalu kita Arahnya ke Cuping Arahnya ke Cuping Untuk yang 03 Saya gunakan Untuk di bagian Rahang Lalu di bagian Dahi Setelah itu Di bagian Hidung Sebelum kita Memulai Untuk bagian Mata Kita akan Memberikan Sedikit Bedak Supaya Kita Pengaplikasian Eyeshadow Kalau ada Rontok Kita gampang Membersihkannya Untuk tahap Pemakaian Eyeshadow Di sini Saya akan Menggunakan Pertanduan Warna Warna Yes Dengan Warna Top Warna Yes Dan warna Top Kita gabung Jadi satu Kita mulai Dari Ujung Luar Kita blend Naik ke atas Untuk warna Selanjutnya Saya menggunakan Warna Yang Gilasi Yang coklat Tua Untuk di bagian Pembauran Selanjutnya Saya akan Menggunakan Warna Yang Ulala Setelah Selesai Kita kembali Ke warna Dasar Kita akan Merapikan Saya kasih Sedikit Lagi Di bagian Kelopak Mata Di bagian Dalam Dan Saya akan Menggunakan Eyeshadow Yang Naturally Glam Aku Menggunakan Warna Yang Nomor 2 1 2 Dia Coklatnya Dia Berparelnya Bagus Banget Jadi Coklat Keemasan Oke Saya akan Menyatukan Kembali Ini sudah Bagus Banget Ya Oke Benar Benar Banget Ya Karena Itu Sangat Berpengaruh Kebetulan Disini Saya akan Menggunakan Glitter Glitternya Ini dari X-Petage Ya Dari Dine Juga Ini Aku Menggunakan Warna Yang Fantastis Jadi Penempatan Glitter Kalau Dia Lebih Lebar Dia Akan Menonjolkan Kelihatan Efek Matanya Menjadi Lebih Lebar Dan Dia Lebih Kelihatan Light Untuk Bagian Matanya Kalau Penempatan Glitternya Hanya Sedikit Aja Dia Akan Menimbulkan Matanya Menjadi Lebih Sipit Ya Kita Buktikan Disini Saya Tidak Langsung Menggunakan Kuasnya Di Bagian Kelopak Matanya Tapi Saya Taruh Di Bagian Palet Terdahulu Ya Kita Pakai Tangan Ya Kita Tap Seperti Ini Ini Aku Bikin Sedikit Lebar Ya Supaya Menonjolkan Efek Matanya Menjadi Lebih Light Lebih Terang Ya Dan Dia Lebih Libar Disini Sudah Kelihatan Banget Matanya Menjadi Lebih Menonjol Lebih Libar Dan Lebih Light Untuk Di Bagian Bawah Matanya Untuk Yang Pertama Saya Menggunakan Eyeliner Pencil Yang Warna Putih Kita Taruh Di Bagian Kulit Yang Basah Bagian Dalam Ya Untuk Pemakaian Eyeshadow Di Bagian Bawah Ya Saya Kembali Memakai Dari Express It Dari Dean Aku Akan Memakai Warna Yang Coklat Tua Yang Gilasi Ya Untuk Di Bagian Ujung Lalu Lalu Kita Blend Sedikit Dengan Warna Orange Sama Warna Pink Mudah Jadi Menjadi Lebih Peach Lalu Lalu Untuk Di Bagian Dalam Ya Untuk Di Bagian Dalam Saya Menggunakan Warna Yang Lebih Mudah Yang Kerem Kita Taruh Di Bagian Ujung Matanya Sebagai Lighting Eyes Oke Sudah Jadi Disini Saya Memakai Pencil Eyeliner Eyeliner Pencil Black Kita Akan Mulai Dari Atas Terdahulu Oke Kita Bisa Pake Bantuan Cotton Bud Ya Untuk Mengangkat Matanya Supaya Di Bagian Eyes Seedonya Tidak Rusak Setelah Pemakaian Eyeliner Pencil Saya Akan Memakai Untuk Eyeliner Speedol Dari LT Pro Kita Sedikit Tarik Di Bagian Luar Matanya Kita Tarik Supaya Dia Menjadi Lebih Kencang Kulitnya Ini Akan Memudahkan Kita Menggunakan Eyelinernya Sekarang kita Akan Mulai Untuk Di Bagian Bulu Matanya Saya Menggunakan Bulu Mata Dasar Yang Pipis Saja Dulu Jangan Terlalu Yang Tebal Atau Panjang Kita Kasih Lem Di Bagian Benang Di Sini Saya Menggunakan Lem Export Premium Ini Ini Bisa Dilihat Ya Ini Bulu Matanya Tipis Di Bagian Ujung Dalam Tebal Di Bagian Tengah Dan Tipis Kembali Di Ujung Luar Jadinya Akhirnya Menjadi Matanya Lebih Bulat Selanjutnya Kembali Saya Memakai Pencil Aligner Saya Akan Mengecek Di Bagian Bawah Setelah Itu Menggunakan Mascara Ini Maskaranya Bagus Banget Setelah Itu Tetap Menggunakan Stay On Eligner Speedol Untuk Mengecek Untuk Di Bagian Dalam Jadi Di Bagian Bagian Yang Tidak Bisa Terkena Eligner Pencil Kita Bisa Memakai Eligner Speedol Lebih Menjangkau Untuk Bagian Bagian Sulit Sudah Selesai Untuk Pemasangan Bulu Mata Atas Sekarang Untuk Bulu Mata Yang Di Bagian Bawah Untuk Bulu Mata Bagian Bawah Saya Memakai Yang Natural Ya Disini Sudah Saya Potong Potong Kita Kasih Lem Terdahulu Di Bagian Kulit Bagian Bawah Kita Pasang Satu Per Satu Sudah Selesai Untuk Pemasangan Bulu Mata Atas Dan Bagian Bawah Disini Sangat Kelihatan Bagus Banget Matanya Lebih Berbinar Sekarang Kita Mulai Untuk Bikin Alis Serat Ini Aku Memakai Eyebrow Pencil Yang Warna Brown Kita Akan Membingkai Terdahulu Sekarang Kita Bikin Puncak Oke Selanjutnya Disini Aku Memakai Dual Lasting Bro Cream Ini Bisa Dipakai Untuk Mengisi Alis Dan Bisa Dipakai Untuk Eliner Ini Bermacam Warnanya Ini Aku Memakai Yang Dark Brown Kita Pakai Gomet Alis Ini Cara Mudah Membuat Serat Alis Lalu Kita Tekan Memakai Tangkainya Kita Tekan Setelah Itu Kita Pakai Lem Bulu Mata Pakai Lem Bulu Mata Dari Expert Kita Kasih Lem Sedikit Sedikit Selanjutnya Kita Akan Mengoreksi Bagian Alis Jadi Ini Aku Pakai Smooth Corrector Yang Warna Yellow Orin Aku Memakai Tangkai Yang Datar Dan Flat Kita Akan Merapikan Setelah Setelah Selesai Kita Rapikan Sekarang Saya Akan Menggunakan Untuk Highlight Highlight Saya Menggunakan Dari Natural Glam Saya Menggunakan Warna Yang Putih Tulang Yang Matte Terdahulu Lalu Lalu Di Bagian Tulang Alis Yang Menonjol Saya Menggunakan Yang Lebih Sieny Lebih Kilat Saya Kembali Dengan Warna Dasar Dari Express It Oke Setelah Pembuatan Alis Serat Selesai Sekarang Kita Akan Kembali Di Bagian Konturnya Saya Akan Memakai Shade And Tin Yang Nomor 02 Kita Kasih Tipis Tipis Lagi Lalu Nomor 03 Di Bagian Rahang Lalu Di Bagian Hidung Setelah Itu Blast On Ini Aku Memakai Yang Nomor 02 Kita Tambah Lagi Setelah Itu Saya Memakai Highlighter Untuk Highlighternya Saya Memakai Dari Michelle Kwan Saya Memakai Yang Nomor 02 Setelah Memakai Yang Nomor 02 Saya Memakai Yang Nomor 01 Disini Yang Saya Pakai Yang Arah Ke Pink minutos Oke Jadi Jadi Kita Combine Dua Warna Untuk Highlighternya Disini saya akan semprot dengan face mist saya semprot dengan face mist sudah selesai sekarang untuk area bibir untuk area bibir disini saya memakai teknik bibir meleleh ala Yohanes saya memakai blush on ini kebetulan yang aku pakai nomor 02 ini aku taruh di bagian area bibir oke ini aku pakai seri yang nude nomor 103 jadi kita lebih tebalnya untuk di bagian dalamnya kalau untuk teknik bibir meleleh untuk bagian dalamnya aku pakai seri bold ini nomor 204 kita tap-tap kembali lalu di bagian atasnya untuk highlighternya ini aku memakai yang nomor 01 dari Michelle Kwan aku pakai warna yang pinknya ya sudah selesai untuk teknik bibirnya ini teknik bibir meleleh ala Yohanes ya sebenarnya produk favorit dari saya itu sebenarnya semua itu favorit tapi ada yang lebih favorit lagi yang saya sukai banget yaitu smooth corrector ya ini salah satunya karena apa smooth corrector ini ya ini foundation yang sangat luar biasa ini dipakai untuk kulit yang perawatan kulit yang berminyak untuk menutup noda ini sangat meng-cover banget dibandingkan dengan produk yang mahal-mahal itu tidak ada apa-apanya yang produk mahal cukup dengan smooth corrector semua kekurangan tertutupin ini yang pertama untuk yang kedua produk yang saya sukai yaitu stay on kenapa saya suka stay on warna hitamnya dia sangat alami lalu di bagian kuasnya ya sangat runcing banget kalau apalagi kita bikin untuk wing eyeliner wah enak banget dua produk yang paling aku sukai dari LT Pro Professional oke ditunggu selanjutnya untuk video-video yang terbaru selamat menikmati selamat menikmati